Nah, resumber kita kali ini adalah dokter, dokter Ida Savitri Laksanawati. Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan. Apakah dokter Ida bisa cerita sedikit tentang, apa namanya, topik disertasinya? Ya, motivasinya apa, kenapa pilih topik itu, dan lain-lain. Ya, terima kasih Mas Gunawan, serang sekali ini saya diundang di podcast-nya Mas Gunawan. Baik, tentang disertasi, disertasi saya tentang orang awam sih demam berdarah gitu ya, tapi sebetulnya dengki infeksi, infeksi dengki. Mengapa gitu, karena sebetulnya setelah saya lulus dokter, kemudian saya bekerja sebagai dokter PTT kan di Gunung Gidul, sebelum saya memasuki pendidikan spesialis, saya sengaja ya waktu itu, karena ini kan kondisi setiap orang kan beda-beda, ya, jadi waktu itu suami saya baru kembali dari pendidikan S3 di luar negeri, saya juga baru selesai puskesmas gitu ya, belum cukup lah sangunya buat spesialis, jadi ya sambil suami saya juga berkesempatan, ini apa kayak menata kembali gitu ya, karir setelah kembali dari sekolah di luar negeri, nah saya ini, di bulan sedang dicari juga, saya mengajukan diri untuk menjadi asisten penelitian, research assistant untuk studi dengki, waktu itu ada studi dengki, kerjasama antara FKUGM dengan NAMRU, masih ingat kan, Mas Kenawan, NAMRU ya, NAMRU Jakarta, kebetulan principal investigator ini adalah Prof Taryo dan Prof Jufri, yang berdua-berdua adalah di Kesehatan Anak, saya di-recruit sebagai research assistant gitu ya, bukan kayak manager lapangan di research tersebut, researchnya cukup besar ya selama dua tahun lebih ya, yang kita melakukan penelitian untuk melihat serologi dari anak-anak di kota Jogja, terkait dengan antibody dengki sekaligus juga, melihat bagaimana pola pencarian pertolongan kesehatan dan seterusnya, itu prospektif study, dan itu adalah keterlibatan saya pertama kali dalam satu riset yang cukup besar, dan saya ini sekali ya, sepertinya senang karena publikasi dari penelitian tersebut dipublish di American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, dan nama saya ikut ya, karena saya terlibat di dalam, di lapangan, meskipun banyak co-author, tapi bagi saya itu satu hal yang pengalaman yang sangat baik, dan memang saya tertarik untuk mendalami kesehatan anak, dan ketika kemudian saya di-recruit sebagai staff kesehatan anak, maka divisi yang saya kemudian saya teguni adalah infeksi dan penyakit terobis, dan saya terus-menerus, artinya sejak itu saya sepun tidak terlibat langsung, karena sempat ada jeda ketika saya mengambil presidensi, saya tetap tertarik tentang penelitian yang terkait dengan dengki, untuk mengembangkan penelitian penelitian dan terlibat dalam networking penelitian dengki, sehingga pada akhirnya saya memilih bahwa disertasi saya juga related to dengki, karena waktu itu saya sedang juga menjadi country PI gitu, untuk multi-center study perspektif mengenai dengki, intinya kita ingin melihat gimana sih sebetulnya, apakah bisa ya di awal-awal gitu ya, di early stage dari gejala dengki itu, kita bisa memetakkan mana yang dengki dan mana yang bukan dengki, ini menjadi hal yang penting, karena Indonesia itu banyak banget penyakit-penyakit yang mirip dengki gitu kan, mereka gejalanya saling overlapping gitu, dan di lapangan memang sering juga membingungkan ya, ini dengki atau bukan, karena kalau hanya berdasarkan klinis saja, itu tidak mudah, gejalanya sangat variatif gitu ya, sangat lebar spektrum klinisnya itu, nah sehingga kita waktu itu mencoba dengan diikuti oleh delapan negara ya, di Asia Tenggara dan di Amerika Latin, karena kedua kontinent ini adalah penyumbang terbesar kasus dengki di global. Hasilnya menarik, nanti mungkin sebentar lagi akan, yang multisenter gediknya ya, itu akan publish gitu ya, mudah-mudahan di Lancet Global International Health. Oke, oke. Selamat. Tapi butuh waktu lama, karena kan melibatkan banyak negara, dan kick-off studinya juga berbeda-beda, jadi agak lama gitu. Menarik. Gitu tertanya kenapa dengki ya, karena saya memiliki permulaan terlibat di studi itu. Bagaimana perkembangan vaksin untuk dengki itu? Kan sebenarnya sudah ada usaha untuk ke arah situ ya. Benar, itu finally gitu ya, setelah 50 tahun lebih bahkan ya, karena dengki kalau di Indonesia kan pertama kali tahun 68 tuh, dilaporkan di Jakarta, di Surabaya, tapi kalau di tempat lain mungkin tahun 63an nih, secara saya dengki. Akhirnya di tahun 2017 ya, waktu itu sudah diberikan izin, dan mendapatkan persetujuan, pertama, the first dengki vaccine ever ya, after 50 years gitu, adalah vaksin hidup yang dilemahkan, yang bisa lupa meng-cover keempat serotype dengki. Tapi memang, apa ya, salah satu keterbatasannya adalah, dari clinical trial-nya menunjukkan, vaksin ini di Indonesia, license-nya, itu rekomendasinya, masih untuk kelompok usia 9 tahun sampai 16 tahun saja. dan itu pun bisa diberikan kalau kita sudah mengetahui status apakah dia pernah terinfeksi, jadi sebaiknya sudah seropositif baru diberikan vaksin. Nah, ini jadi agak sedikit membatasi kemudian implementasi pelayanan vaksin ini ya, karena kan berarti populasinya juga sangat terbatas di Indonesia itu, dan kalau kita mau memberikan vaksin nih, misalnya nih saya sebagai reter anak, saya harus mengetahui dulu apakah anak tersebut sudah pernah terpapar. kalau tidak yakin orang tuanya, aduh, nggak ingat gitu ya, pernah nggak ya kena dengki sebelumnya, berarti kan saya harus melakukan pemirsaan antibody dulu. Nah, ini menjadi tantangan ya, karena berarti kan harus ada pengeluaran biaya sebelum, bahkan kalau dia tahu bahwa dia belum pernah kena dengki, malah nggak bisa divaksin. Kan jadinya begitu. Nah, ini jadi, ya, itu challenge-nya seperti itu. Tetapi, in the pipeline gitu, ini sudah ada beberapa kandidat lagi, yang nanti akan mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, mendapatkan izin edar, dan seterusnya. Mudah-mudahan. Kalau dulu, dulu sekali nih, waktu masih saya kuliah itu, penderita dengki itu kebanyakan anak-anak itu dulu. Benar, betul banget. Tapi sudah bergeser, Mas Genawan, jadi sudah ada publikasi-publikasi terakhir, sekarang ini sudah bergeser ke usia dewasa, dan proporsinya sudah hampir sama. Jadi kalau untuk insiden, kejadiannya sudah hampir sama, antara dewasa dan anak, tetapi angka kematian masih lebih tinggi pada anak. Oh, lebih tinggi ya? Lebih tinggi pada anak, ya. Betul. Tapi sudah berdekati nol, ya? Sudah kecil sekali sebenarnya. Ya, betul. Kita dalam beberapa tahun terakhir ini sudah bisa mempertahankan gas fatality rate itu di bawah satu, ya. Nol. Yang terakhir saya rasa sekitar 0,6 persen. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi begini lho, di Indonesia itu, laporan kasus dengki itu kan berdasarkan hospital surveillance, ya kan? Jadi yang dilaporkan sampai ke Kementerian Kesehatan itu adalah berdasarkan laporan rumah sakit. Oh. Ya. Padahal kita tahu, ya seperti COVID kemarin lah, Mas Gunawan. Sebetulnya, yang proporsi terbesarnya adalah orang yang asimptomatik, OTG. Bagian lagi adalah yang kejala ringan. Yang masuk rumah sakit, kan hanya yang bagian kecil itu. Di ujung dari gunung lah itu. Sama. Dengki pun seperti itu. Nah, hanya masalahnya yang dilaporkan sampai ke Kementerian Kesehatan dan itu dilaporkan secara resmi, formally reported ke WHO. Berdasarkan laporan rumah sakit. Artinya adalah yang kita laporkan itu sebetulnya belum seluruhnya, gitu ya. Jadi yang mereka-mereka yang tidak bergejala, tapi sudah terinfeksi, atau bergejala ringan saja, dan mereka hanya sampai di bus kesemas mungkin, sampai di klinik-klinik, dan nggak membutuhkan perawatan itu jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan. Jadi kalau sekarang ini peringkat kita itu mungkin nomor 3 atau 4 ya, secara global, masih di bawah negara-negara Amerika Latin, tapi sebetulnya kalau nanti semua berkesempatan diperiksa, kita pasti dah juara dunia. Tapi bukan, kalau case fatality rate-nya kan memang tidak juara dunia, kan? Enggak, enggak. Oh, iya. Ya, karena memang... Betul, jadi hanya untuk menggambarkan burden-nya, itu sebetulnya yang sekarang kita laporkan itu kan WHO mintanya itu harusnya adalah the true burden, gitu. Tapi ya ini belum sebetulnya, gitu. Masih banyak yang tidak terlaporkan, pentingnya gitu. Kalau untuk masyarakat, yang penting kan case fatality rate-nya itu. Ya, artinya... Ya, betul. Karena untuk mencegahkan... Boleh sakit, gitu, tapi... Ya. Karena untuk mencegah ini kan sangat tergantung oleh lingkungan dan perilaku masyarakat itu. Jadi, kalau negara seperti Kuba bisa berhasil mengontrol nyamuknya dan centiknya dan lain-lain. Tapi di Indonesia kelihatannya masih susah. Ya, Kuba memakai memakai pendekatan yang lebih top-down dan sangat ini ya. Kan kita juga masih ingat dulu di Kuba dilakukan gerakan-gerakan mirip-mirip zaman malaria gitu kan, Mas Berlawan. Ya, ya, ya. Kita sementara pendekatan kita ya, saya rasa beda juga ya. Karena negaranya beda. Kita kan negara kepulauan yang kondisinya juga sangat berbeda dengan satu Jawa dengan di luar Jawa misalnya seperti itu. Dan mungkin pendekatan-pendekatan belakangan kan yang lebih ingin memberdayakan atau mengikut sertakan community participation gitu ya. Jadi, kita berharap kalau ya dulu memang semua apa ya bergantung pada Kementerian Kesehatan melalui ya, misalnya ada Jumantik dan sebagainya. Tapi juga kita mengetahui bahwa itu tidak selalu berhasil begitu ya. Karena terus masyarakat menjadi tidak aware gitu kan. Kalau di lingkungan mereka ada yang kasus denggi ternyata tetangga-tetangga dalam survei jentiknya juga masih tinggi. Oh, lah ini petugas kesehatannya nggak ini. Nah, padahal itu kan harusnya menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Kita harusnya seperti itu. Nah, itu yang sebetulnya diharapkan mungkin dengan pendekatan-pendekatan belakangan ini kita ingin lebih mengaktifkan tetapi memang tidak mudah. Tidak mudah. Ketika kasus denggi itu sudah reda orang menganggap ah, serapopos sehingga lupa lagi untuk secara berkesenambungan ya, berkala melihat. Nah, ya sekarang ada program apa, satu rumah satu Jumantik harapannya kan setiap rumah itu bertanggung jawab mereka menunjuk satu orang anggota keluarganya yang bertugas untuk memantau centik gitu ya, tidak terlalu bergantung pada kadar gitu. Tapi, studi yang ada tampaknya ya, belum sepenuhnya berhasil dan sekarang justru kita mengembangkan apa, vektor control yang lain yang lebih update gitu ya. Ya, kalau dari sisi apa, mungkin terlibatan ya, tapi approach-nya untuk melakukan penyemprotan itu kan sesuatu yang sebetulnya belakangan sudah makin kita tinggalkan kan. Kita penekatannya kan tidak lagi seperti itu gitu ya, tidak, kemudian dulu kan mungkin Mas Gunala masih ingat kita melakukan penyemprotan sebelum masa penularan ya, fogging, fogging SMP gitu ya, kemudian fogging fokus ketika di satu wilayah ada kasus kemudian dilakukan penyemprotan di situ gitu ya, ya macam-macam ada yang sekarang mencaratkan kalau ada dua kasus masuk rumah sakit atau ada kasus meninggal kemudian fogging. Fogging masih dilakukan tetapi sangat selektif ya, karena kita tahu juga sudah banyak penelitiannya bahwa fogging, penyemprotan itu juga di satu sisi memberikan dampak adalah resistensi terhadap obat-obat insecticide dan itu di Jogja misalnya ya, saya mengambil contoh sudah ada studinya bahwa nyamuk-nyamuk Aedes aegypti itu sudah mulai resisten terhadap kandungan obat yang dipakai sebagai sarana untuk fogging gitu nah ini kan dan dia agak tidak ramah lingkungan kan sebetulnya memakai penekatan itu gitu nah jadi menurutnya menurut saya sekarang nih sudah lebih banyak orang yang lebih ke arah biological control dan mengurangi pemakaian tadi ya insecticide gitu betul banget itu bahkan menurut saya itu penelitian yang sangat bagus teman-teman di Satu Dateran Tropis yang melakukan penelitian tersebut dan hasilnya sudah publis ya saya rasa di New England ya New England Journal atau hasilnya itu pilotingnya kan di kota Jogja jadi dilakukan apa clinical trial ada wilayah-wilayah yang diberikan tadi ya disebarkan nyamuk yang berwobahia dan yang tidak ternyata hasilnya menunjukkan bisa menurunkan apa incidence ya kejadian cukup lumayan ya cukup bagus ya aplikasinya di atas 70% juga hospitalisasi di wilayah yang disebarkan nyamuk berwobah ya ini memang saat ini masih terbatas ya jadi kita juga sudah menyampaikan hasil yang bagus ini ke kementerian tetapi yang mungkin mempertimbangkan kan memang harus harus ada studi-studi awalnya juga ya tapi saya rasa ini potensial ya untuk diadop di wilayah lain yang wilayah-wilayah tertentu yang memang memiliki sumber daya yang memadai untuk mengadopsi apa yang sudah dilakukan di Jogja dan berhasil gitu sekian saja dulu obrolan kita tentang dembahan berdarah sampai jumpa pada episode berikutnya terima kasih selamat menikmati